D&D terus memperkuat kekuatan di perairan Natuna, tepatnya di perairan zona ekonomi eksklusif atau ZEE Indonesia di Natuna, menyusul masih adanya kapal Coast Guard berpendera Cina di perairan Indonesia. Puluhan kapal nalayan asing makin berani mencuri ikan di ZEE Indonesia, Laut Natuna, dengan jarak lebih kurang 130 mil dari ranai Natuna ke pulauan Riau. Buat D&D terus melakukan komunikasi aktif dengan kapal Coast Guard Cina, namun pendekatan secara situasif tersebut tidak diindahkan karena pihak Cina menganggap aktivitas mereka legal. Kita tidak ingin mengganggu bangsa lain manapun, tapi juga kita tidak boleh membiarkan diri kita, wilayah kita, kepentingan kita, kekayaan kita diganggu oleh bangsa lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, ada tiga berita viral hari ini tentang Prabowo yang tetap memilih kul soal penyelesaian Natuna. Sebelum saya sampaikan berita viral hari ini, silakan kawan-kawan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Berita viral yang pertama, Duo Prabowo memilih tetap kul soal Cina obok-obok Natuna. Saya ambil dari detik.com Perairan Natuna belakangan ini ramai dibahas oleh berbagai kalangan lantaran kapal koskuat Cina memasuki teritorial laut Indonesia tanpa izin. Dengan kejadian itu, hubungan Indonesia dan Cina saat ini sedikit memanas. Pelanggaran yang dilakukan oleh Cina menyangkut soal kedaulatan NKRI. Namun, Duo Prabowo, yakni Menteri Kelautan dan Perikanan, Edy Prabowo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, tetap kul menanggapi hal tersebut. Panasnya, masalah di perairan Natuna juga tidak lepas karena ribuan kapal wirawiri di sana. Namun, keduanya mengaku tetap menjalankan tugas sesuai arahan di instansi yang dipimpinnya. Edy membenarkan bahwa ada ribuan kapal yang wirawiri di Natuna, lantaran perairan tersebut merupakan jalur padat bagi perdagangan dan transportasi. Seribu kapal itu banyak, kapal lain yang dagang. Yang apa yang lewat yah itu kapalnya harus dilihat kapalnya. Sebagai kapal apa? Kapal dagang, kapal transportasi, kapal nelayan. Kata Edy di kantor BPK Pusat Jakarta pada hari Senin 6 Januari 2020. Khusus kapal nelayan yang melakukan pencurian ikan, Edy mengaku bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP sudah berhasil menangkap tiga kapal berbendera Vietnam. Ketiga kapal tersebut sudah diamankan di Pontianak. Dia pun menegaskan bahwa KKP akan menjaga kedaulatan negara di perairan Natuna dengan meningkatkan pengawasan. Bahkan KKP tetap melibatkan Satgas 115 dalam mengawasi perairan Natuna. Kalau ribuan kapal, ya itu memang daerah terpadat, tempat lalu-lalang. Karena masalahnya kapal itu jenis apa? Makanya kita jangan terpancing, terprovokasi. Kita harus cool, kita sikapi ini yang jelas kedaulatan di atas segala-galanya. Unggap dia. Presiden Jokowi menegaskan sikap Indonesia di perairan Natuna sudah jelas. Ia ini tetap mengklaim bahwa perairan tersebut masih dalam zona tanah air dan tidak memberikan tawaran kepada pihak Cina yang belakangan ini klaim sebagai zonanya. Hal itu diungkapkan saat membuka sidang Kabinet Paripurna SKP mengenai RPJMN tahun 2020-2024 di Istana Negara Jakarta Pusat pada hari Senin 6 Januari 2020. Berkaitan dengan Natuna, saya kira seluruh statement yang disampaikan sudah sangat baik. Bahwa tidak ada tawar-menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita. Hal itu menyusul kapal kosguat Cina memasuki teritorial laut Indonesia tanpa izin di wilayah Natuna. Dengan kejadian itu hubungan Indonesia dan Cina saat ini sedikit memanas. Kami akan ikut koordinasi karena ini menyangkut seluruh kementerian. KKP akan menjaga melaksanakan tugas. Kata Edi di kantor BPK Pusat Jakarta pada Senin 6 Januari 2020. Edi menceritakan bahwa KKP sendiri sudah mendapat instruksi dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam menjaga perairan Natuna. Hasilnya KKP sendiri sudah berhasil menangkap tiga kapal Vietnam. Dia pun meminta kepada seluruh pihak agar tidak mudah terpancing dengan permasalahan yang ada di perairan Natuna. Dia mengaku pemerintah sudah memiliki jurus mengatasi masalah tersebut. Lalu bagaimana? Respon dari Minhan Prabowo Subianto. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sendiri menanggapi santai masalah ini. Menurutnya semua orang harus tenang. Tidak akan ada yang terganggu karena masalah ini termasuk investasi dari Cina. Kita cool, tenang saja. Kita santai kok ya. Kata Prabowo di kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi Jakarta Pusat. Pada hari Jumat 3 Januari 2020. Prabowo sendiri menyatakan pihaknya sedang mengusahakan semua masalah di Natuna bisa selesai dengan baik. Dengan catatan damai tentunya. Pasalnya menurut Prabowo, Cina merupakan salah satu sahabat Indonesia. Kita selesaikan dengan cara yang baik ya bagaimanapun. Cina negara sahabat ungkap Prabowo Subianto. Berita viral yang kedua, Gerindra. Mengatakan sebelum PKS lahir, Prabowo puluhan tahun bertaruh nyawa untuk Republik Indonesia. Saya ambil dari detik.com. Presiden PKS Sohibul Iman menyoroti tanggapan para menteri Kabinet Indonesia Maju soal ribut-ribut berairan Natuna. Salah satunya pernyataan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang dia nilai tak tegas karena menyebut Cina sebagai sahabat. Gerindra menyayangkan sikap PKS. Jurubicara Partai Gerindra, Habibur Rahman awalnya meminta Sohibul Iman tak mempertentangkan pernyataan Mendu Ratno Marsudi dan Prabowo Subianto. Menurutnya sikap Prabowo dan Mendu sama yakni damai dengan tetap mempertahankan kedaulatan negara. PKS jangan mempertentangkan antara Bu Mendu dan Pak Minhan. Maksud Pak Prabowo ya damai dalam konteks tetap menjaga kedaulatan. Saya pikir diplomasi negara-negara di seluruh dunia ya seperti itu. Kalau kita bisa cari solusi damai. Kata Habibur Rahman pada Risnasa 7 Januari 2020. Habibur Rahman meminta tak ada framing mengenai nasionalisme Prabowo. Kepada PKS Habibur Rahman menyatakan Prabowo sudah bertaruh nyawa untuk RI sebelum partai itu lahir. Jangan juga framing soal nasionalisme Pak Minhan. Sebelum PKS lahir Pak Prabowo sudah puluhan tahun bertaruhkan nyawa untuk merah putih. Tegas Habibur Rahman. Kalau urusan kedaulatan seperti ini baiknya kita bersatu. Jangan goreng-goreng politiklah imbu dia. Soe Ibu Liman sebelumnya menyebut tanggapan para menteri yang tak seragam. Soal Natuna membuat Indonesia terlihat lemah di mata negara lain. Jadi kalau diksinya dia Cina sahabat. Jangan dibesar-besarkan. Itu gak ada ketegasan sama sekali. Walaupun kemudian alasan ini adalah bagian dari diplomasi. Yang harus diplomasi seperti itu justru Menlu, menteri luar negeri sebetulnya. Yang ini harusnya lebih tegas. Kok terbalik? Menlu tegas malah yang ini justru berdiplomasi. Kata Sohibul Iman di kantor DPPKS. Jalan TB Sima Tupang, Jakarta Senatan pada hari Senin 6 Januari 2020. Kemudian berita viral yang ketiga. Kul di Natuna ala Prabowo si politikus dan prajurit. Saya ambil dari detik.com. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memberikan pernyataan soal sikap kul terkait kapal-kapal Cina yang melanggar zona ekonomi eklusif ZEE Indonesia di Laut Natuna. Ucapan itu disampaikan Prabowo selaku politikus sekaligus prajurit. Pemerintah lewat Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi mengatakan pemerintah Indonesia akan mengambil langkah tegas terkait Laut Natuna yang diklaim Cina sebagai wilayah teritorial mereka. Retno menegaskan kapal Cina telah melakukan pelanggaran di ZEE Indonesia. Ada dua hal yang menjadi dasar argumen kedua negara. Namun Cina hanya mengakui salah satunya. Cina punya 9 dash line atau 9 garis putus-putus yang mereka buat sejak 1947. Adapun 9 garis putus-putus itu diklaim Cina menjadi batas teritorial Laut Negeri Tirai Bambu membucur dari utara, menabrak Laut Filipina terus ke selatan hingga mencaplok sebagian perairan Natuna milik Indonesia. Klaim Cina dengan konsep 9 garis putus-putus itu tidak diakui Indonesia. Bicaraan hukum Indonesia ada dua, yakni Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang hukum laut pada tahun 1982 atau The United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 1982 dan putusan pengadilan Arbitrase Laut Cina Selatan untuk menyelesaikan sengketa Filipina VS Cina South China Sea Tribunal pada tahun 2016. Terkait polemik di Natuna ini, Prabowo juga buka suara. Dia menyampaikan sikap terkait pelanggaran oleh Cina tersebut. Prabowo menegaskan ada upaya diplomasi untuk penanganan klaim Cina atas Natuna. Kita selesaikan dengan cara yang baik ya bagaimanapun Cina negara sahabat. Kata Prabowo di kantor Kemenko Maritim dan Investasi Jalan M.H. Tamren, Jakarta Pusat pada hari Jumat 3 Januari 2020. Dahnil menyebut Prabowo tidak menggunakan jabatannya sebagai menhan untuk melakukan eksplorasi atau akrobat politik tapi untuk menjaga rakyat, pertahanan, dan kedaulatan Republik Indonesia. Manifestasinya bukan pada statement, manifestasinya pada aksi, pada langkah ujarnya. Langkah Prabowo itu kata Dahnil mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP mengambil tindakan sivilian, bukan tindakan militer. Salah satunya lewat mobilisasi supaya banyak nelayan beraktifitas di Natuna. Kemudian TNI diminta melakukan backup ikut patroli yang dilakukan Bakamla dan KKP ucapnya. Dahnil mengatakan publik atau politikus yang tidak paham dengan tugas-tugas Prabowo mengalami blessing of unknowing atau keberkahan karena ketidaktahuan. Dahnil menuturkan tidak mungkin masalah pertahanan dibeberkan seutuhnya ke publik. Sedangkan kami, Pak Prabowo, saya juga jubirnya mengalami suffering of knowing, menderita karena banyak tahu. publik wartawan juga ada di blessing of unknowing. Jadi, tidak mungkin secara telanjang masalah pertahanan kami sampaikan secara keseluruhan. Tutur Dahnil Ansar Simanjuta. Itulah teman-teman, tiga berita terkait sikap Prabowo untuk menyelesaikan masalah di Laut Natuna dengan sikap kul. Mengatasi masalah dengan damai, dengan kepala dingin. Tapi, prinsip Pak Prabowo tetap bahwa kedaulatan negara tak bisa ditawar-tawar. Itulah teman-teman yang bisa kami sampaikan. Kami hanya mengabarkan. Dan teman-teman yang bisa menilainya. Terakhir teman-teman, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di channel ini agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!